Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kenapa? Karena kalau buku biasa aja nggak kuat bacanya, bagaimana naskah yang aksaranya berbeda, bahasanya berbeda. Naskah-naskah Nusantara itu sebenarnya mencatat ingatan-ingatan masa lalu. Halo generasi cerlang, apa kabar semuanya? Selamat datang di Cerlang Cemerlang. Kenalkan, saya Olive Fatim yang akan memandu acara kali ini. Buat teman-teman yang masih belum tahu, Cerlang Cemerlang ini merupakan program senior atau podcast yang menjadi acara pekan kebudayaan nasional 2021. Putar budaya, pendidikan, self-improvement, dan bisnis kreatif yang mendatangkan praktisi, ahli, dan para pengamat di bidangnya masing-masing. Nah, di dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang kitab-kitab rahasia dari Nusantara. Menarik sekali ya, sebagai seseorang yang cukup dekat dengan literasi dan bacaan-bacaan, saya itu sangat-sangat tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah yang ada di Nusantara ini. Di sini sudah ada Beli Sugi, selaku ahli manuskrip dari Bali. Ada Bang Faisal Odang, sastrawan Indonesia yang sepertinya teman-teman juga sudah kenal. Dan juga ada Kang Mumu, selaku ketua dari Pernaskahan Nusantara. Mungkin mau memperkenalkan diri dulu masing-masing dari Beli Sugi? Kami di Bali dan juga bersama Pernasahan Nusantara tetap menggali dan memang kami semua ingin naskah-naskah ini bisa diakses untuk generasi hari ini dan masa depan. Oke, dari Bang Faisal? Saya pikir yang dijelaskan oleh sudah cukup meskipun tidak begitu terkenal. Merendah nih Bang Faisal. Dari Kang Mumu mungkin mau menambahkan agak banyak. Saya dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Nah ini mungkin dijelaskan sedikit saja bahwa Masyarakat Pernaskahan Nusantara itu satu organisasi yang menghimpun para peneliti, para pencinta naskah atau manuskrip Nusantara dari seluruh Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Sulawesi Tenggara. Dan sekarang ada sekitar 380-an lah ya anggotanya. Dan itu memang punya kepedulian termasuk juga beli sugi juga tadi ya untuk penelitian, pelestarian, dan pengembangan naskah-naskah Nusantara atau manuskrip Nusantara untuk hari ini dan masa yang akan datang. Oh menarik sekali nih. Terima kasih Kang Mumu. Nah melanjutkan perkenalan dari Kang Mumu nih. Tadi kan sudah disebut tentang penaskahan Nusantara yang tersebar di seluruh provinsi ya. Nah untuk istilah manuskrip Nusantara sendiri mungkin teman-teman di sini masih bingung. Karena aku juga penasaran apa sih perbedaannya antara manuskrip. Apakah itu sama dengan naskah? Apakah itu juga merupakan salah satu bentuk dari teks? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kang Mumu. Jadi yang dimaksud dengan manuskrip itu sama dengan istilah naskah atau naskah kuno. Jadi ini tiga istilah yang sebenarnya punya pengertian yang sama ke objek yang sama. Yaitu satu dokumen tertulis yang disampaikan dari generasi ke generasi dan itu ditulis tangan jadi tidak dicetak gitu. Dan itu ada di misalnya Undang-Undang 43 2007 ya tentang perusahaan, ada juga di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu disebut dengan istilah naskah, naskah kuno atau manuskrip. Jadi itu pengertian yang sama. Wah menarik sekali ya. Nah berarti literasi yang ada di Nusantara sekarang itu telah melalui tradisi sejarah yang begitu panjang. Nah dari sini jadi aku mau masuk ke Bang Faisal nih. Sebagai generasi yang seumuran dengan aku ya. Bang Faisal ini kan menulis setelah membaca berbagai macam sumber yang berasal dari naskah kuno. Salah satunya adalah La Galigo. Menurut Bang Faisal sendiri bagaimana sih pentingnya manuskrip Nusantara untuk perkembangan generasi sekarang? Baik. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Kang Mumu dan apa yang dipaparkan oleh Blisugi. Jadi sebenarnya dari dua pemaparan ini saya ingin mengatakan bahwa dari tradisi pernaskahan Nusantara yang sudah merentang jauh sampai sekarang ini, saya sebagai penulis sastra berhutang banyak, baik secara gagasan. Jadi banyak karya-karya yang saya tulis yang berangkat dari naskah-naskah kuno tentu saja dalam konteks ini. Karena saya tinggal di Makassar, saya banyak berangkat, karya-karya saya banyak berangkat dari La Galigo. Kalau kita berbicara generasi saat ini, meskipun saya tentu saja tidak representatif untuk mewakili semuanya, tapi saya pikir banyak hal yang bisa kita dapat, kita mengenal misalnya dalam sastra kita bisa menginterteks, mengaliwahanakan, membuatnya dalam bentuk media yang baru, tidak hanya karya sastra tentu saja. Misalnya La Galigo oleh sutradara Robert Wilson sudah dibuat pertunjukan yang begitu menarik tentu saja. Bisa film, bisa musik tentu saja, dan seperti saya lakukan di buku Manurung dan Sewerigadin Datang Dari Laut, saya meminjam peristiwa-peristiwa dan mendapatkan gagasan-gagasan untuk buku saya itu dari naskah La Galigo, yang juga bagian dari naskah Nusantara yang tadi dengan baik sekali dijelaskan oleh Kamumu dan Belisugi. Jadi saya pikir pekerja-pekerja kreatif bisa melihat itu sebagai sebuah potensi ide atau gagasan yang bisa dikembangkan ke berbagai wahana atau media. Dan itu yang berusaha saya lakukan sejauh ini. Begitu kira-kira. Oh iya, kebetulan saya juga sudah baca Manurung dan Sewerigadin Datang Dari Laut. Terima kasih. Waktu itu kan kita sempat membahas juga ya, dan itu menurutku menarik sekali kalau ada lebih banyak pekerja kreatif di Indonesia yang bisa mencari tahu lebih jauh tentang kebudayaan-kebudayaan di Indonesia dan kemudian mengadaptasinya ke dalam bentuk yang baru. Selain sebagai catatan atau pengingat bagi masa lalu, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya naskah kuno ini dan manuskrip ini bisa juga menjadi panduan untuk masa hidup di zaman sekarang? Kita kurang sekali mengarah pada penggalian teks atau kearifan kerajaan-kerajaan atau masyarakat di masa lalu karena ketidakmampuan kita untuk lama baca gitu. Jadi kasarnya begini, baca novel aja nggak kuat bagaimana baca naskah gitu. Kenapa? Karena kalau buku biasa aja nggak kuat bacanya, bagaimana naskah yang aksaranya berbeda, bahasanya berbeda, konteksnya sangat jauh di masa lalu. Kadang-kadang kalau tidak mampu membuat dia kontekstual seperti wabah, kita akan merasa, ini kita buat apa begini begitu. Tenggu mau menambahkan nih, kayaknya dari tadi udah. Kita itu kan mewarisi tradisi tulis yang sangat, ya relatif panjang ya, gitu ya, lebih dari satu setengah milenium ya, jadi rentang yang panjang. Dan kita sebenarnya mewarisi tradisi tulis yang luar biasa ya, nenek moyang kita dulu dengan tingkat kesulitan yang tinggi menyediakan bahan, membuat alat, dan sebagainya. Mereka itu ya, nenek moyang kita mampu menulis sampai ada yang 500 halaman, bahkan sekian ribu halaman, gitu. Tentu itu untuk dibaca kan, makanya pustaka kan, sesuatu untuk dibaca. Kembali lagi, untuk melihat dan mencermati, kemudian belajar dari apa yang disampaikan oleh leluhur kita melalui manuskrip itu. Karena manuskrip itu kan tadi yang saya katakan, itu kan berisi berbagai gagasan, berbagai pemikiran, yang sangat penting pasti pada masa lalu. Dan itu kan, seringkali kita menganggap bahwa sejarah itu kan bisa berulang kan. Jadi seperti wabah, itu kan juga bukan terjadi hari ini saja. Begitupun aspek kehidupan yang lain. Di bawah naungan perpustakaan nasional itu, beberapa tahun terakhir ini mengkampanyekan literasi ke daerah-daerah. Nah, ketika aku tanya, apa yang membuat kalian tidak suka baca? Biasanya itu alasannya adalah, karena kan kita tradisi tulisannya lebih kuat. Padahal enggak juga, tradisi tulisan kita sebetulnya sudah jauh sekali dari masa-masa yang tadi sudah dijelaskan oleh Beli Sugi dan Kang Umu ya. Nah, aku mau masuk ke dalam literasi yang ada di konteks zaman sekarang nih. Bang Faisal ini kan lumayan dekat ya dengan epos tradisional. Apa sih yang sebetulnya membuat Bang Faisal tertarik akan itu? Lalu bagaimana juga tanggapan Bang Faisal tentang pergeseran tradisi ya di industri buku terutama? Yang sekarang itu sudah ada, bisa dibaca melalui gawai, bentuknya lebih ke dalam bentuk-bentuk digital. Itu gimana tuh tanggapan Bang Faisal akan itu? Ingin mengutip kesimpulan dari Kang Umu dan Beli Sugi bahwa naskah-naskah Nusantara itu sebenarnya mencatat ingatan-ingatan masa lalu. Jadi saya menganggap bahwa naskah-naskah di Laga Ligo ini adalah naskah yang biasa diambil episode per episode untuk diceritakan kepada anak-anak, kepada orang-orang, dan sebagainya. Nah, saya merasa bahwa saya sepertinya bisa melakukan hal yang sama dalam bentuk yang lebih kontemporer misalnya, dalam bentuk yang lebih kekinian. Dan apakah dia dalam bentuk puisi, dan akhirnya saya menulis manurung, apakah dia dalam bentuk cerita pendek, akhirnya saya menulis seweri gading, datang dari laut. Nah, proses itu saya merasa bahwa di diri saya, saya sedikit banyak, saya sadari atau tidak, saya akuit atau tidak, Saya berhutang pada naskah-naskah bugis atau cerita-cerita dari masa lalu yang didongeng kaya saya, saya dengarkan dari orang-orang tua, dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua, soal bagaimana kemudian perubahan wahana atau media, pemuatan karya sastra atau karya tulis. Saya pikir itu, kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan saman, dan sebagai penulis saya merasa, saya perlu berjarang seiring dengan perkembangan itu. Di sisi lain, itu bisa mempermudah untuk menjangkau lebih banyak pembaca. Pembaca, dan sisi lainnya, kalau kita berbicara kemudahan akses kepada teman-teman defable kita, memuat karya secara digital, itu mempermudah teman-teman kita misalnya yang defable netra, karena mereka memiliki pembaca layar misalnya, dibanding buku cetak, itu kan susah diakses. Begitu juga dengan audiobook misalnya, itu juga mempermudah teman-teman defable, itu bisa mempermudah seorang penulis untuk menjangkau lebih luas pembaca, dan mempermudah mereka memiliki wadah yang lebih luas untuk memasukkan karya mereka ke sana. Jadi saya pikir itu sesuatu yang sejauh ini memudahkan bagi saya secara pribadi. Bisa menjangkau juga pembaca dari daerah-daerah yang mungkin tidak bisa dapat buku cetaknya. Nah, dengan seiring waktu berjalan, karena ada banyak sekali bentuk-bentuk baru ini, terutama proses digitalisasi buku dan naskah-naskah yang ada, kemudian ada banyak sekali buku cetak yang ditinggalkan. Beberapa waktu lalu, Kang Mumu sempat mewacanakan tentang penyelamatan informasi naskah Nusantara. Aku mau tanya nih, memangnya seberapa terancamnya naskah-naskah Nusantara yang ada nih, Kang Mumu? Naskah Nusantara ini yang pertama ya, kalau dilihat ya, kita saksikan nanti mungkin Beli Sugi bisa cerita lebih banyak, ini kan bahannya lebih banyak dari flora ya, dari tumbuhan dan sebagainya. Tentu itu suatu saat akan rusak gitu, mau tidak mau. Yang kedua, bahwa naskah-naskah Nusantara ini kan, kalau disimpan di Indonesia, itu sebagai negara tropis, tingkat kelembaban tinggi ya, kemudian juga suhu udara juga panas, dan itu juga pasti akan mempercepat kerusakan naskah. Faktor yang ketiga, ini yang sebenarnya yang paling penting ya, naskah Nusantara ini kan ada yang disimpan di lembaga-lembaga ya, seperti persoakan nasional, museum-museum, dan sebagainya, itu relatif lebih bisa terawat dengan baik, karena memang ada fasilitas, ada juga ahlinya. Nah, yang lebih banyak saya kira itu berdasarkan penelitian kami dari Manasa, itu yang tersimpan di koleksi-koleksi pribadi, misalnya dia ahli waris ya, dapat warisan dari orang tuanya, di komunitas masyarakat-masyarakat kita, yang jauh lebih besar, dan mereka banyak yang tidak tahu cara bagaimana merawat naskah itu dengan baik. Kemudian juga ada persepsi ya, bahwa naskah ini, atau manuskrip Nusantara ini kan ini pusaka, bukan pustaka ya, pustaka kan satu yang dibaca, yang disitu ada ide, ada pemikiran dan sebagainya, yang diwariskan oleh Nenek Moyang kan untuk dibaca, tapi kemudian berubah, T-nya hilang jadi pusaka. Pusaka itu ya, pokoknya ada yang setiap tahun dimandikan, ada yang dengan upacara, tapi ditanya isinya, banyak yang tidak tahu juga isinya, jadi kesadaran itu ya, kami khawatirkan, karena itu dengan perkembangan teknologi, terutama sekarang teknologi digital, kami, Manasa, sudah mulai dari awal tahun 2000, melakukan digitalisasi naskah, karena dengan kesadaran bahwa, kalau suatu saat naskah ini hilang, ya benda fisiknya itu naskahnya, teksnya atau informasinya masih bisa kita baca, kita pelajari, bahkan dikembangkan, seperti yang dilakukan oleh Bang Faisal dan kawan-kawan, gitu. Dan sekarang sudah ada minimal judul, 3000 judul, sudah digital, kalau naskah-naskah Kawi yang, dan Bali yang selamat di Bali, jadi sudah bisa diakses di archive.org, gitu. Nah kalau kita lihat artefaknya, tanda kutip ya, bendanya ya seperti ini. Ini adalah embat-embatan, jadi isinya ini adalah hari lahir orang dan sifatnya, kalau dia disebut weton. Kalau yang box seperti ini, itu yang panjang, jadi di dalam lontar itu ada teknik penjilidan, kalau dalam sekarang. Kalau panjang seperti ini, di reliat, kita tahu mereka sedang baca kakawin, atau naskah-naskah, apa namanya, epos. Kita tahu, ini naskah epos, kemudian bisa ditarik begini, dua-duanya, dari dua buku, dari dua lembar, gini. Jadi kalau orang baca begini, kemudian dilipat seperti ini. Oh. Ya, pembacaan seperti ini. Nah itu bahannya sama seperti itu, cuman harus dijepit dia, kemudian dipotong dengan rapi, diserut, dijepit sampai setahun, dua tahun. Jadi proses pembuatan ini, sehingga dari lengkung seperti itu menjadi ini, itu perlu setahun sehingga rata ya. Dan penulisannya sangat detail dengan pisau. Dengan pisau ini, ya. Ini pisaunya. Ini. Jadi ini seperti ini, seperti mengukir, ya. Tentu ini harus disalin tangan, dari satu generasi ke generasi, dan fontnya berubah. Jadi kalau kita lihat di naskah ini, kenapa naskah yang ditulis seperti Baratayuda, seperti ini, kenapa aksaranya sekarang pakai aksara Bali modern sekarang? Ya karena setiap generasi menulis dengan tulisan tangan, goresan tangan yang berbeda-beda. Jadi font yang berubah. Ini font Bali. Tapi induknya itu adalah Kawi. Kemudian juga ada font Jawa sekarang. Itu induknya itu Kawi. Berarti kalau kita ingin mengakses nih, Apakah bisa di Bali atau dari mana saya sendiri juga bisa memberikan akses kepada pengetahuan lebih dalam lagi tentang naskah-naskah? Yang paling dekat kalau di Jakarta itu di permustakaan nasional ya, di Medan Mereka Selatan Lantai 9, itu ada lebih dari 12 ribu naskah. Jadi itu bisa datang langsung, bisa meminjam, dan bisa baca ya. Baca di tempat ya? Baca di tempat tentu saja, tidak bisa dibawa keluar. Nah yang kedua, yang tadi saya katakan bahwa sekarang ini web atau situs penyedia foto digital itu jumlahnya sangat banyak. Jadi bukan hanya di Indonesia ya, di perustakaan nasional ada namanya Kastara, Hasana Pustaka Nusantara. Saya cek kemarin itu sudah ada 3 ribu judul ya, yang bisa diakses dan itu bisa di download, jadi bisa dibaca juga. Dan juga di negara-negara lain, jadi misalnya di Belanda ya, koleksi Nukta Sleiden juga bisa kita akses. Koleksi di perpustakaan Berlin ya, di Jerman juga bisa kita akses. Juga di Perancis dan beberapa negara lain. Nah bisa teman-teman kalau ingin tahu, bisa juga misalnya mengakses ada web Manasa yang sangat sederhana, Manasa SS ya, manasa.id, nah disitu ada informasi termasuk juga naskah-naskah digital, situs apa yang bisa diakses itu, disitu ada penjelasannya juga. Nah sebelum kita masuk ke closing statement, karena sudah cukup lama kita ngobrol disini, aku mau tanya satu pertanyaan terakhir untuk Blisugi, Bang Faisal, dan Kang Bungu. Tadi kan kita sudah membahas tentang manuskrip sebagai catatan masa lalu. Kita juga sudah membahas relevansinya dengan masa sekarang ya. Kalau peran manuskrip sendiri untuk masa depan, apakah ada? Saya justru melihat ini adalah milik masa depan. Jadi manuskrip itu bukan milik masa lalu, tapi masa depan. Salah satu contoh yang kebetulan kami gali itu ada 200-an naskah usade. Di masa pandemi sekarang, semua orang ingin meningkatkan imunitas. Imunitas itu bukan isu baru, itu adalah isu ribuan tahun. Kenapa bangsa kita bisa menjendikan candi-candi, kenapa laut kita sangat kuat, kemudian masyarakat kita relatif punya imunitas tinggi, karena memang sudah dicatat. Salah satunya adalah dengan menggali itu. Ada bukan hanya ratusan, satu naskah seperti usade taruh permane, itu 250 pohon untuk meningkatkan imunitas. Jadi bisa digali untuk kesadaran wellness kita, kesehatan masa depan, itu ada di situ. Kemudian juga kita orang sekarang yang namanya alternative healing atau semua usaha-usaha menyembuhkan, menyehatkan di masa depan, bisa dirujuk dari lontar-lontar ratusan naskah di Nusantara sebagai rujukan. Yang paling menarik adalah dunia industri kreatif, kurang apa ramayanan Nusantara, kurang apa Barat Tayuda, kurang apa kisah-kisah Boma Kauya yang tadi, yang mungkin tidak banyak dipahami. Relief-relief dan juga naskah-naskah ini mereka saling bersahutan, bisa digali menjadi kartun. Banyak tokoh-tokoh di Nusantara yang mungkin baru sebagian digali oleh Faisal, menjadi novel, itu banyak sekali berlimpah. Jadi figur-figur seperti itu berlimpah di Nusantara untuk digali dan hidupkan. Jadi gitu, saya melihat naskah ini milik masa depan, ini adalah penawaran kembali menjadi hidup lebih berkualitas, setinggi kualitas raja-raja, setinggi kualitas leluhur-leluhur kita, hidupnya meditatif, hidupnya tenang, dalam kehendangan batinnya yang tentu tidak sekredit kita. Nah, dari Bang Faisal dan Kang Mumu, mungkin sekaligus closing statement juga boleh? Oke. Secara personal, dari sudut pandai saya sebagai penulis sastra, saya melihat naskah-naskah Nusantara ini adalah lumbung bagi ide-ide tulisan saya di masa depan. Mungkin ini juga relevan bagi penulis-penulis lain atau seniman-seniman lain. Selain sebagai lumbung dari ide, saya juga melihat naskah-naskah Nusantara ini sebagai sumber pengetahuan untuk melihat kondisi sosial budaya masyarakat di masa tertentu yang tidak tercatat di buku-buku sejarah. Nah, kita bisa melihat itu sebagai bahan sejarah juga tentu saja untuk karya tulis yang bersetting di masa lalu. Nah, itu saya pikir kegunaan naskah-naskah Nusantara secara personal bagi saya sebagai pengarang di masa depan untuk karya-karya saya. Terakhir dari Kang Mumu nih, konsultennya boleh? Saya mengat, ini karena kebetulan saya spesialisasi saya peneliti naskah Sunda ya, saya ingin mengutip satu perasa yang sangat menarik saya kira dari salah satu naskah Sunda kuno ya dari abad ke-15, judulnya Amanat Galunggung. Di situ dikatakan Hana nguni, Hana mangke. Ada dulu, ada sekarang. Tan Hana nguni, tan Hana mangke. Tidak ada dulu, tidak akan ada sekarang. Salah seorang filsuf Francis mengatakan untuk menguasai masa depan tidak cukup hanya menguasai masa kini, tapi harus menguasai masa lalu. Dan ini konteksnya, saya kira ini penting untuk kita. Dan itu juga disebutkan di naskah-naskah Nusantara, bahwa kita tidak cukup mempelajari masa kita sekarang saja, tapi masa lalu, untuk menguasai masa depan itu. Terima kasih banyak kamu. Wah, terima kasih juga untuk Bang Faisal dan Bli Sugi. Ini saya di sini merasa penuh sekali dan tiba-tiba ada ide-ide baru nih. Sepertinya menunggu untuk dituliskan. Nah, menarik sekali diskusi kita hari ini, tapi sayangnya waktunya udah mau habis. Jadi, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah mau diskusi dan menonton diskusi kali ini. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan sampai ketinggalan dengan episode-episode senior atau podcast Cerlang Cemerlang berikutnya ya. Stay tune juga di situs wpkn.id, kanal budaya indonesiana.tv, serta kanal YouTube Budaya Saya. Kalau misalnya teman-teman mau mencari tahu informasi lebih lanjut, informasi menarik-menarik lainnya nih, tentang diskusi dan lain-lain lain, bisa juga follow langsung Instagramnya di at Pekan Kebudayaan Nasional. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!